Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang zat aditif dan zat adiktif Nah yang pertama kita akan belajar tentang zat aditif dulu Zat aditif ini berarti zat yang ditambahkan pada suatu produk Jadi dia itu zat yang berupa tambahan Tapi bisa membuat cita rasa, warna, tampilan dari suatu produk itu semakin lebih baik Sehingga semakin diminati Nah kebanyakan produk yang menggunakan zat aditif ini adalah produk-produk makanan Tapi gak cuma makanan, ada juga pakaian dan lain-lain Nah apa aja sih yang termasuk dalam zat aditif Yang pertama itu pewarna Pewarna ini masuk ke dalam zat aditif atau zat pewarna, zat tambahan Karena dia memberikan tampilan yang lebih baik dari tampilan sebelumnya Mempercantik tampilannya Pewarna ini ada dua macam Ada yang alami dan ada juga yang buatan Nah yang alami itu ada apa aja sih Jadi yang alami ini berarti warnanya berasal dari alam ya Dari bahan-bahan alami yang bisa memberi warna tambahan Sehingga tampilannya lebih bagus gitu Nah yang pertama ada daun pandan Daun pandan ini memberi warna hijau Biasanya digunakan untuk makanan-makanan ya Jadi ini bukan untuk tekstil tapi untuk makanan Lalu ada juga daun suji Nah daun suji dan daun pandan ini sama-sama menghasilkan warna hijau Tapi bedanya daun pandan itu memberikan aroma juga Jadi selain warna daun pandan juga memberikan aroma Sedangkan daun suji hanya memberikan warna hijau saja Lalu ada juga buah kakao atau buah yang menghasilkan coklat Nah disini buahnya itu kan warnanya putih Tapi bijinya yang akan menghasilkan warna coklat Jadi nanti kalau menggunakan bubuk coklat Biasanya sudah dijadikan bubuk bijinya itu Itu akan menghasilkan warna coklat Lalu ada juga gula merah Nah gula merah ini ada gula jawa Ada gula aren Nah gula jawa itu yang seperti ini Ini gula aren Lebih gelap Tapi keduanya menghasilkan warna coklat Cuma coklatnya yang beda saja Ada coklat yang lebih terang dan yang lebih gelap Lalu ada juga karamel gula Nah kalau ini gula putih yang dijadikan karamel Jadi gula dari tebu kemudian dipanaskan sehingga menghasilkan karamel Nah ini juga akan memberikan warna coklat Lalu daun jati Nah kalau daun jati ini jatinya jati merah Dia akan memberikan warna merah alami Nah kalau bedanya sama yang lain Ini semua untuk makanan Tapi kalau daun jati ini bisa digunakan warna makanan Bisa juga digunakan untuk warna pakaian atau tekstil gitu Lalu ada juga cabai Segala jenis cabai bisa dalam bentuk paprika atau cabai apapun Itu bisa memberikan warna Kalau dia warnanya merah bisa memberikan warna merah Kalau dia hijau bisa memberikan warna hijau Tapi mungkin warnanya gak seterang atau sekuat daun pandan, daun suji dan juga daun jati Jadi dia gak begitu kuat warnanya Tapi akan mempercantik tampilan dari makanan Lalu tomat Nah cabai dan tomat ini sama-sama memberikan warna yang tidak terlalu pekat gitu Tapi tetap ada sumbangsi warna yang diberikan oleh dua makanan ini Lalu yang terakhir ada kunyit Nah kalau kunyit ini seperti yang sudah kita sering konsumsi ya Nasi kuning itu memberikan warna kuning Jadi kunyit ini memberikan warna kuning kepada makanan Lalu yang kedua Pewarna buatannya Kalau ini berarti dari sintetis Sintetis Maaf, sintetis Dimana dia itu dibuat secara kinnya Nah Jadi Ada nama-namanya Produknya itu untuk yang tartrazine Nama hasilnya leg tartrazine Tapi biasanya kita nyebutnya tartrazine aja Ini menghasilkan warna kuning Dengan nomor indeksnya itu 19-140 Bisa ditulis biasanya di produk makanan Di snack atau di minuman Itu ditulisnya Bisa tartrazine Atau nomor indeksnya Atau seperti ini Nama lainnya Lalu ada Alura Red Ini warna merah Dengan nomor indeks 16035 Lalu ada Brilliant Blue FCF Ini birunya biru muda Warna Nomor indeksnya itu 42090 Lalu ada Pond Ini gimana bacanya ya Pond Kau 4R Yang namanya itu Warnanya merah Terus ada Erythrosine Ini warnanya Pink ya Merah muda Lalu ada Indigo Carmin Ini warna biru Tapi birunya lebih pekat Daripada Brilliant Blue Lalu ada Amaran Ini warna merah Nah ini yang paling sering digunakan Untuk produk-produk Minuman yang Dia itu berasa Rasa strawberry Jadi warnanya harus merah kan Tapi Amaran ini Menghasilkan warna yang Gak kayak gini Kayak misalnya Susu Strawberry Warnanya gak gini kan Tapi warnanya lebih kayak gini Tapi itu menggunakan Pewarna amaran Gitu Lalu ada Quinoline Yellow Ini kuningnya agak mirip Dengan tartrazine Tapi biasanya lebih banyak Digunakan tartrazine Daripada Quinoline Yellow Lalu ada Carmoisin Ini warna Merah jambu Atau merah muda Yang lebih kuat Daripada Erythrosine Dan ada Sunset Yellow FCF Nah ini biasanya Untuk yang Rasa-rasa jeruk Jadi warnanya harus Oren Dia menggunakan Sunset Yellow FCF Gitu Kemudian untuk Menghasilkan warna campuran Itu bisa digunakan Dari campuran warna ini Misalnya disini kan Gak ada warna hijau Tapi Mau membuat Makanan Yang Warnanya itu hijau Bisa kita campur Dari warna biru Dan juga warna kuning Jadi disini adalah Warna pokoknya Merah Kuning Dan biru Kemudian Merah Merah kuning Biru ini Bisa menghasilkan Warna-warna lain Jika dicampur Seperti itu Nah untuk Pewarna yang seperti ini Ini sudah Bukan bahan dasarnya Ini kan bahan dasar Jadi ini sudah Bukan bahan dasar Sudah olahan Dari Bahan dasar ini Gitu Selain Pewarna tadi Ada juga Berikutnya Yaitu Pemanis Nah Pemanis ini Ada sama seperti Pewarna Ada yang alami Dan ada juga Yang buatan Untuk Standarnya itu Yang alami Berarti dari alam Kan ya Nah Pewarnais alami ini Dibagi jadi dua macam Ada yang nutritif Dan ada yang non nutritif Yang nutritif itu Berarti dia menghasilkan Kalori Nah contoh-contoh yang menghasilkan Kalori itu Seperti ini Jadi Ada sukrosa Yang pertama Sukrosa ini adalah Jenis pemanis Yang terbuat dari Bahan alami Yang sarinya itu Langsung Dikristalisasi Menjadi Gula Gitu Jadi semua pemanis kan Kita sebutnya Gula Nah Sukrosa ini adalah Contohnya adalah Gula tebu Jadi dia dari Hasil Sari tebu Yang kemudian Dikristalisasi Menjadi kristal-kristal Gula Itu namanya Sukrosa Lalu yang kedua Ini gula bit Berarti dari buah bit Yang kemudian Dijadikan gula Lalu ada Fructosa Kalau fructosa ini Gula dari buah-buahan Dari fruit Gula dari buah-buahan Lalu madu Ini berarti Dari hewan Oh iya Nah Pemanis ini Ada yang dari tumbuhan Ada yang dari hewan Dia ini Termasuk yang nutritif Ini yang disebutkan pertama Ini termasuk nutritif Sirup glukosa Juga termasuk Kedalam nutritif Jadi Disini Untuk yang sukrosa Gula bit Dan fructosa Itu termasuk Pemanis yang berasal Dari Tumbuhan Dari tanaman Lalu disini Yang madu ini Termasuk Kedalam Gula Atau Pemanis Yang berasal Dari hewan Karena dia dari Lebah Ini sarang lebah Kemudian sirup glukosa Ini merupakan Hasil dari Pengurayan Karbohidrat Jadi Karbohidrat Yang tebu Misalnya Tebu kan bisa dibuat Jadi sirup glukosa Itu di Karbohidrat ini Dibuat menjadi Sirup glukosa Melalui Proses Pengurayan Gitu Nah selain sirup glukosa Ada juga yang melalui Proses pengurayan itu Adalah Dektrosa Dan juga Sorbitol Nah Keduanya ini Dektrosa Dan juga Sorbitol Ini Merupakan Hasil dari Pengurayan Jagung Jadi Dektrosa Dan sorbitol Ini sama-sama Dari pengurayan Jagung Karbohidrat Dari jagung Nah ini Ada Tujuh Contoh Dari Pemanis Alami Yang nutritif Jadi Dia menghasilkan Kalori Artinya Kalau dia Dikonsumsi Dalam jumlah Yang berlebihan Bisa Menyebabkan Obesitas Lalu Ini adalah Yang merupakan Pemanis Non-nutritif Biasanya Ini digunakan Untuk Gula-gula Pada produk Diet Atau produk Yang Untuk Penderita Diabetes Nah Penderita Diabetes Itu kan Berarti Ada gula Di dalam Darah Atau gula Di dalam Urinnya Tergantung Diabetes Apa Nah Tanaman Stevia Ini Gulanya Menghasilkan Pemanis Tapi Gulanya Itu Tidak Mengandung Kalori Jadi Aman Dikonsumsi Seperti Itu Lalu Pemanis Buatan Jadi Disini Yang Nutritifnya Ada 7 Non-nutritifnya Cuma Tanaman Stevia Lalu Untuk Pemanis Buatan Pemanis Buatan Ini Karena Dia Sintesis Maaf Karena Dia Sintetis Jadi Dia Tidak Memiliki Kandungan Apa Manfaat Manfaat Itu Lebih Sedikit Daripada Ketidak Manfaat Beda Dengan Pemanis Alami Yang Masih Ada Kalorinya Masih Bermanfaat Karena Dari Bahan Alami Kalau Pemanis Buatan Ini Lebih Baik Sangat Jarang Dikonsumsi Ini Sangat Jarang Dikonsumsi Nah Contoh Contohnya Ada Sakarin Lalu Ada Aspartam Lalu Disini Ada Siklamat Ada Dulcin Dan Sorbitol Dan Sucralose Nah Untuk Pemanis Pemanis Buatan Ini Jadi Di Sakarin Ini Jadi Ini Ada Yang Aman Digunakan Ada Yang Kurang Sakarin Ini Kalau Untuk Di Amerika Sendiri Dia Sudah Tidak Digunakan Lagi Sejak Tahun 1970 Nah Karena Banyak Makanan Yang Mengandung Sakarin Ini Ternyata Menimbulkan Rasa Pahit Atau Rasa Yang Terlalu Berlebihan Pada Suatu Produk Makanan Sehingga Nanti Akan Membuat Tenggorokan Itu Rasanya Serak Makanya Sakarin Ini Dianggap Kurang Sehat Dianggap Paling Kurang Sehat Kalau Kurang Sehat Semua Juga Kurang Jadi Sakarin Ini Yang Paling Dihindari Jadi Lebih Baik Kalau Misalnya Ada Pemanis Itu Jangan Yang Ada Sakarin Usahakan Seperti Itu Kemudian Aspartam Siklamat Dulsin Ini Yang Umum Digunakan Jadi Yang Paling Banyak Itu Yang Paling Banyak Digunakan Itu Adalah Aspartam Kemudian Sorbitol Dan Juga Sucraselula Selu Sucraselula Sucralose Sucralose Ngepake Selulose Kemudian Siklamat Juga Ini Dihindari Karena Siklamat Sama Seperti Sakarin Jadi Efek negatif Lebih Banyak Sakarin Ini Kebanyakan Dulu Banyak Produk Di Indonesia Menggunakan Sakarin Kemudian Siring Berjalannya Waktu Karena Udah Tahu Kalau Sakarin Banyak Ketidak Bermanfaatannya Akhirnya Sakarin Banyak Diganti Dengan Aspartam Gitu Gimana dia Ini dia Aspartam Nah Kalau Untuk Sorbitol Ini Biasanya Digunakan Untuk Pamanis Pada Selai Kayak Makanan-makanan Yang Emang Manis Gitu Dibuat Manis Kayak Selai Kemudian Kisnis Dan Lain-lain Nah Sorbitol Ini Bukan Sorbitol Yang Jadi Sorbitol Ada yang Alami Ada yang Buatan Ada yang Alami Ada yang Sintesis Gitu ya Nggak Buatan Banget Tapi Ada yang Dengan Campuran Bahan Kimia Nah Makanya Sorbitol Ini Banyak Digunakan Kemudian Untuk Sukralose Nah Ini Belum Lama Dibanding Yang Lain Dia Termasuk Yang Baru Diterima Oleh FDA Atau Food and Drug Administration Pada Tahun 1998 Karena Ternyata Sukralose Ini Memiliki Tingkat Kemanisan 600 Kali Gula Tebu Jadi Kalau Misalnya Disini Aspartam Aspartam Tingkat Kemanisannya Adalah 180 Kali Gula Tebu Atau Sukrosa Sedangkan Sukralose Itu 600 Kali Jadi Banyakan Sukralose Tapi Sukralose Ini Manisnya Tidak Diserap Oleh Tubuh Jadi Itu Yang Membuat FDA Mempertimbangkan Agar Sukralose Bisa Masuk Kedalam Pemanis Yang Bisa Dikonsumsi Seperti Itu Selanjutnya Adalah Pengawet Selain Tadi Pewarna Kemudian Pemanis Ada Pengawet Sama Seperti Yang Lain Pengawet Ada Yang Alami Ada Yang Buatan Yang Alami Seperti Garam Gula Dan Juga Cuka Nah Apa Contohnya Yang Menggunakan Garam Contohnya Adalah Ikan Asin Nah Ikan Asin Biasanya Menggunakan Garam Jadi Dia Lebih Awet Dibandingkan Ikan Yang Tidak Asin Maksudnya Ikan Yang Tidak Diasinkan Karena Selain Dikasih Garam Ikan Asin Itu Dikeringkan Pengeringan Itu Membuat Suatu Bahan Makanan Lebih Awet Daripada Dia Saat Segar Lalu Disini Ada Gula Cuka Nah Kalau Cuka Ini Gak Bisa Digunakan Sendiri Biasanya Cuka Ini Digunakan Bersama Dengan Gula Atau Garam Untuk Mengawetkan Misalnya Acar Acar Itu Menggunakan Gula Dan Cuka Lalu Bisa Juga Pake Garam Tambahin Nah Itu Ketika Suatu Makanan Yang Dijadikan Ditambahkan Gula Dan Cuka Itu Bisa Jadi Lebih Awet Acar Lebih Awet Daripada Timun Segar Misalnya Begitu Jadi Seperti Itu Lalu Ada Juga Pengawet Buatan Nah Kalau Pengawet Buatan Ini Biasanya Digunakan Di Produk Produk Makanan Yang Kemasan Disini Bahannya Ada Nitrit Nitrit Ini Ada Natrium Nitrit Natrium Atau Sodium Nitrit Dan Juga Ada Kalium Jadi Ada Yang Natrium Atau Biasanya Dibilang Garam Nitrit Dan Ada Juga Yang Merupakan Kalium Nitrit Jadi Ada Dua Nitrit Jadi Pokoknya Kalau ada Nitrit Misalnya Ada Kalium Nitrit Atau Ada Natrium Nitrit Berarti Dia punya Bahan Pengawet Itu Dari Nitrit Nah Benzoat Juga Sama Dengan Nitrit Jadi Ada Natrium Benzoat Dan Ada Juga Kalsium Benzoat Tapi Kalau Tadi Ini Kalium Kalium Nitrit Dan Natrium Nitrit Kalau Nitrit Kalau Benzoat Natrium Benzoat Dan Kalsium Benzoat Kalium Kalsium Tapi Natrium Nya Sama Tapi Yang Paling Banyak Di Produk Makanan Itu Biasanya Menggunakan Natrium Benzoat Daripada Kalsium Benzoat Nah Selanjutnya Sulfur Dioksida Kalau Sulfur Dioksida Ini Biasanya Digunakan Di Buah Buahan Atau Sirup Jadi Disini Misalnya Buah Yang Datang Dari Apa Misalnya Apel Apel Itu Banyak Yang Diekspor Dari Cina Nah Sedangkan Apel Itu kan Buah Yang Kalau Misalnya Dia Dibinin Perjalanan Dari Cina Ke Indonesia Itu Bisa Busuk Apelnya Kemudian Gimana Gimana Caranya Dia 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 Biasanya Dia Dilapisi Sulfur Dioxid Ini Atau Dikasih Lapisan Lilin Supaya Sampai Di Indonesia Itu Masih Segar Nah Jadi Ini Yang Perlu Diperhatikan Dengan Adanya Pengawet Buatan Ini Mungkin Membuat Makanan Lebih Awet Tapi Kalau Untuk Produk-produk Seperti Buah-buahan Sayuran Itu Harus Diwaspadai Jangan Langsung Kayak Sulfur Dioxida Ini Bisa Mempercepat Asma Dan Juga Alergi Kemudian Dia Berisiko Melukai Lambung Jadi Bahaya Kalau Langsung Dikonsumsi Jadi Sebaiknya Buah Dan Sayuran Terutama Yang Kita Tahu Dia Ekspor Harus Benar-benar Dicuci Sampai Bersih Atau Misalnya Apel Lebih Baik Dikupas Kulitnya Selanjutnya Kalium Kalsium Propionat Kalau Ini Biasanya Digunakan Pada Produk-produk Seperti Roti Dan Juga Tepung Jadi Roti Dan Tepung Itu Biasanya Menggunakan Kalium Propionat Supaya Lebih Awel Lalu Ada Natrium Metabisulfit Dan Asam Sorbat Nah Kalau Natrium Metabisulfit Ini Kalau Di Buku Kalau Di LKS Namanya Natrium Metasulfat Tapi Sebenarnya Metabisulfit Bukan Sulfat Nah Natrium Metabisulfit Ini Digunakan Untuk Roti Dan Juga Tepung Sama Seperti Kalsium Propionat Tapi Kalau Misalnya Natrium Metabisulfat Ini Lebih Menyebabkan Apa ya Cepat Menyebabkan Alergi Pada Kulit Jadi Kalau Misalnya Yang Kulitnya Sensitif Lebih Baik Mengkonsumsi Roti Atau Tepung Untuk Membuat Kue-kuehan Lebih Baik Menggunakan Produk Yang ada Kalium Propionat Daripada Natrium Metabisulfit Dan Yang terakhir Ada Asam Sorbat Kalau Asam Sorbat Ini Digunakan Pada Produk-produk Beraroma Jeruk Kemudian Berbahan Keju Salat Buah Dan Juga Produk Minuman Yang Pasti Semua Pengawet Ini Kalau Digunakan Itu Secara Berlebihan Akan Menimbulkan Efek Samping Yang Kalau Terus Menerus Bisa Menjadi Sangat Berbahaya Selanjutnya Adalah Penyedap Penyedap Juga Sama Ada Yang Alami Ada Yang Buatan Yang Alami Itu Seperti Yang Biasa Kita Konsumsi Setiap Hari Garam Sebenarnya Gula Masuk Garam Sama Gula Itu Seperti Satu Keluarga Lalu Kunyit Selain Beri Warna Dia Juga Memberikan Cita Rasa Yang Lebih Enak Lalu Seledri Dari Aromanya Dia Sudah Menambah Aroma Lebih Enak Lalu Ada Bawang Bawangan Disini Ada Bawang Putih Bawang Merah Bawang Bombay Keluarga Bawang Ini Juga Merupakan Penyedap Jadi Membuat Makanan Rasanya Lebih Enak Lalu Ada Cabai Cabayan Keluarga Cabai 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 Merah Cabai Keriting Dan Cabai Cabai Lainnya Bahkan Termasuk Paprika Lalu Ada Lada Baik Lada Putih Maupun Lada Hitam Ini Menambah Cita Rasa Kemudian Ada Jahe Yang Sekarang Lagi Mahal Karena Corona Lalu Ada Lengkuas Dan Ada Daun Pandan Sebenarnya Masih Banyak Lagi Penyedap Alami Kalian Bisa Sebutin Mungkin Itu Buat Tugas Boleh Kalian Kemudian Semua Penyedap Baik Itu Dalam Bentuk Kaldu Kecap Dan Lain Yang Mengandung Monosodium Glutamat Jadi Kalau Ada Kandungan Monosodium Glutamat Atau Disingkat MSG Atau Nama Lainnya Mononatrium Glutamat Ini Berarti Dia Penyedap Buatan Penyedap Buatan Ini Boleh Dikonsumsi Tapi Tidak Dalam Jumlah Yang Berlebihan Dan Satu Lagi Monosodium Glutamat Itu Mitosnya Kalau MSG Kalau Terlalu Banyak Katanya Membuat Orang Bodoh Tapi Bukan Begitu Konsepnya Kalau Dia Terlalu Berlebihan Di Konsumsinya Dia Bisa Membuat Sakit Kepala Tidak Harus Tidak 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 Bodoh Juga Tergantung Gimana Dia Hidup Jadi Kalau Digunakan Terlalu Berlebihan Bisa Membuat Sakit Kepala Mual Sampai Muntah Jadi Kalau Terlalu Berlebihan Bisa Seperti Itu Makanya Harus Di Harus Dijaga Supaya Tidak Terlalu Berlebihan MSG Ini Banyak Di Snack Jadi Meskipun Makanan Setiap Hari Kita Misalnya Kalian Di rumah Orang Tuanya Tidak Pernah Masak Menggunakan MSG Apakah Itu Kaldu Bubuk Atau Kaldu Cair Atau Kecap Dalam Bentuk Kecap Atau Saus Itu Tidak Menjamin Kalian Tidak Mengkonsumsi Monosodium Selama Kalian Masih Jajan Snack Jadi Dipertimbangkan Kandungan Kandungannya Jangan Terlalu Berlebihan Boleh Makan Tapi Tidak Boleh Berlebihan Selanjutnya Pemberi Aroma Kalau Tadi Sudah Pemanis Warna Kemudian Penyedap Ini Pemberi Aroma Kalau Aroma Ini Ada Yang Alami Pasti Kalian Sudah Tahu Yang Alami Apa Jadi Informasikan Yang Sintetik Sintetis 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 Oktil Acetat Ini Untuk Pemberi Aroma Rasa Jeruk Jadi Aroma Jeruk Lalu Ada Isoamil Acetat Ini Memberikan Aroma Pisang Lalu Ada Isoamil Valerat Memberi Aroma Apel Kemudian Ada Ethyl Butirat Ini Memberi Aroma Nanas Dan Propil Acetat Memberi Aroma Pir Kemudian Vanil Ini Memberi Aroma Vanila Kemudian Ada Benzil Acetat Memberikan Aroma Strawberry Ada Citronella Memberi Aroma Citrus Atau Disini Lemon Biasanya Kemudian Aldehydasinamad Ini Memberi Aroma Aroma Kayu Manis Gitu Gitu Nah Semua Aroma Ini Hanya Aromanya Aja Jadi Biasanya Untuk Produk Produk Misalnya Snack Rasa Jeruk Ada Rasanya Jadi Penyedap Ada Pemberi Aromanya Juga Ada Pewarnanya Juga Ada Jadi Ini Tidak Three in One Jadi Ini Cuma Pemberi Aroma Lalu Ada Pengental Nah Pengental Ini Biasanya Ada Dari Tepung Tepungan Kebanyakan Tapi Tidak Tepung Doang Yang Pertama Ini Tepung Keluarga Tepung 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 Tapioca Tepung Tapioca Itu Asalnya Dari Singkong Tepung Tapioca Ini Nama Lainnya Tepung Kanji Ini Dari Singkong Lalu Ada Tepung Maizena Ini Dari Jagung Lalu Ada Tepung Sagu Dengan Tepung Tapioca Ini Beda Kalau Tepung Tapioca Dari Pati Singkong Kalau Tepung Sagu Dari Pati Kayu Pohon Sagu Jadi Ini Dari Sagu Ini Dari Singkong Kemudian Ada Tepung Terigu Dari Biji Gandum Jadi Beda Sama Tepung Gandum Kalau Tepung Gandum Itu Tidak Bisa Untuk Mengentalkan Tapi Kalau Tepung Terigu Bisa Untuk Mengentalkan Nah Kemudian Tepung Kentang Meskipun Tepung Gandum Sama Tepung Terigu Sama Sama Dari Gandum Tapi Kalau Tepung Gandum Itu Gandum Utuh Kalau Tepung Terigu Itu Gandum Olahan Jadi Beda Lalu Tepung Kentang Ini Dari Sari Pati Kentang Yang Dijadikan Tepung Dijadikan Bubuk Lalu Ada Agar Agar Nah Ini Baru Kita Sudah Berhenti Dari Keluarga Tepung Tepung Kalau Untuk Agar Agar Ini Dia Terbuat Dari Rumput Laut Nah Dia Juga Biasa Untuk Mengentalkan Jadi Kalau Yang Lain Lain Ini Biasanya Untuk Mengentalkan Makanan Makanan Yang Cenderung Asin Meskipun Ada Juga Yang Manis Menggunakan Produk Ini Tapi Kalau Agar Biasanya Makan Yang Manis Lalu Ada Pektin Pektin Ini Dari Buah Buahan Biasanya Dari Apple Dan Jeruk Dan Yang Terakhir Ada Carbosimetil Cellulose Ini Sudah Mulai Ke Bahan Bahan Yang Lebih Sintetik Dan Santan Gum Ini Biasanya Seperti Bola Bola Permen Karat Ini Pengental Seperti Permen Karat Seperti Itu Jadi Ini Bahan Bahan Untuk Mengentalkan Suatu Produk Makanan Supaya Lebih Enak Supaya Lebih Enak Ini Di Makanan Semuanya Di Makanan Selanjutnya Adalah Pengemulsi Untuk Pengemulsi Ini Bahan Atau Zat Yang Memungkinkan Semua Bahan Dalam Suatu Misalnya Kita Mau Buat Kue Semua Bahannya Tercampur Dengan Rata Jadi Tidak Ada Menggumpal Jadi Semuanya Jadi Satu Itu Namanya Bantuan Dari Bantuan Dari Pengemulsi Bahan Alami Bisa Juga Dari Bahan Yang Udah Ada Di Toko Kue Yang Sintetik Ada Telur Untuk Bahan Alaminya Jadi Telur Ini Bisa Membantu Mencampurkan Adonan Supaya Lebih Kalis Kalis Bahasanya Kemudian Ada Lesitin Kedelai Ini Dari Bahan Alami Yaitu Dari Kedelai Lalu Ada Susu Bubuk Nah Beda Dengan Susu Cair Susu Bubuk Ini Bisa Mengemulsikan Adonan Sedangkan Susu Cair Kurang Jadi Lebih Baik Susu Bubuk Daripada Susu Cair Jika Ingin Membuat Adonan Lebih Kalis Lalu Untuk Bahan Sintetik Disini Ada SP Biasanya Digunakan Untuk Pengembang Juga Kemudian Ada Ovalet Dan TBM Nah Pemilihan Pengemulsi Ini Tergantung Dengan Kegunaannya Jadi Tergantung Mau Buat Apa Pengemulsinya Apa Lalu Studying Ini Semua Adalah Zat Yang Sebelumnya Kita Belajar Tentang Zat Aditif Gak Pake Aditif Dimana Zat Itu Zat Tambahan Untuk Meningkatkan Kualitas Dari Suatu Produk Supaya Lebih Enak Tampilannya Lebih Bagus Sedangkan Zat Aditif Ini Zat Yang Adik Jadi Zat Yang Sifatnya Candu Zat Zat Yang Membuat Orang Ketagihan Setelah Mengkonsumsinya Ada Yang Sangat Berbahaya Ada Yang Berbahaya Ada Yang Sebaiknya Jarang Digunakan Nah Apa Aja Yang Termasuk Zat Adiktif Zat Adiktif Terdiri Terdiri Narkotika Narkotika Psikotropika Dan Psikoaktif Narkotika Ini Dibagi Menjadi Tiga Golongan Yang Pertama Golongan Satu Golongan Satu Ini Termasuk Golongan Yang Narkotikanya Itu Zat Ditujukan Untuk Ilmu Pengetahuan Saja Jadi Tidak Untuk Dikonsumsi Dalam Bentuk Obat Obatan Ataupun Bentuk Yang Lain Jadi Hanya Untuk Tujuan Ilmu Pengetahuan Hanya Untuk Dipelajari Nah Yang Termasuk Dalam Golongan Satu Ini Narkotika Golongan Satu Ada Heroin Lalu Ada Kokain Ada Ganja Dan Juga Amphetamine Untuk Heroin Dia Ini Merupakan Jenis Obat Analgesik Jadi Dia Penahan Nyeri Yang Sangat Kuat Jadi Dia Turunan Dari Morfin Dan Sangat Kuat Jadi Dia Ini Biasanya Untuk Penahan Nyeri Dulunya Tapi Ternyata Efeknya Sangat Kuat Jadi Lebih Baik Tidak Digunakan Lagi Karena Terlalu Kuat Jadi Candu Jadi Setiap Pasien Yang Telah Menggunakan Heroin Biasanya Akan Kecanduan Dan Terus Mengkonsumsinya Jadi Ini Dihindari Sehingga Akhirnya Hanya Untuk Tujuan Dari Ilmu Pengetahuan Aja Nah Kemudian Kokain Kalau Kokain Ini Dia Merupakan Alkaloid Hasil Dari Ekstrak Tanaman Blukar Yang Namanya Koka Atau Nama Ilmiahnya Itu Erythrosilum Koka Dia Digunakan Untuk Merangsang Jaringan Otak Sentral Jadi Pusat Otak Nah Si Kokain Ini Tadinya Dia Digunakan Untuk Pengobatan Tapi Sampai Sekarang Masih Ada Beberapa Pengobatan Untuk Penyakit Penyakit Yang Sangat Kronis Jadi Kokain Ini Obat Keras Kan Ada Obat Keras Jadi Dia Digunakannya Dengan Cara Dihirup Melalui Hidung Atau Dibakar Bersama Tembakau Pada Rokok Biasanya Digunakan Seperti Itu Dia Termasuk Narkotika Stimulan Atau Narkotika Yang Memberikan Stimulasi Atau Rangsangan Kemudian Ada Ganja Nah Kalau Ganja Ini Dia Terbuat Dari Daun Dari Tanaman Ganja Nama Tanaman Ilmiahnya Itu Kanabis Sativa Dia Digunakannya Biasanya Dalam Bentuk Kering Kemudian Banyak Yang Menggunakannya Ini Sebagai Campuran Rokok Gitu Kemudian Dia Juga Mengandung Bahan Kimia Yang Disebut Delta 9 Tetrahidrokanib Yang Menyebabkan Badan Terasa Segar Santai Gembira Tapi Secara Berlebihan Nah Efek Sampingnya Itu Dia Bisa Mengalami Halusinasi Denyut Jantungnya Meningkat Napsu Makannya Bertambah Mata Terlihat Memerah Kemudian Mulut Dan Juga Tenggorokannya Kering Jadi Lebih Banyak Efek Sampingnya Lebih Banyak Dampak Negatif Daripada Dampak Positif Gembira Berlebihan Itu Kan Dampak Negatif Gembira Itu Gak Boleh Berlebihan Sedih Gak Boleh Berlebihan Lalu Amfetamin Nah Kalau Amfetamin Ini Tadinya Dia Termasuk Kedalam Golongan 3 Jadi Dia Masuk Kedalam Obat Tapi Ternyata Penyalah Gunaan Obat Ternyata Dia Ini Dampak Lebih Bahaya Daripada Obat Jadi Akhirnya Dia Dimasukkan Kedalam Golongan Satu Yang Tujuannya Itu Hanya Untuk Ilmu Pengetahuan Nah Ini Biasanya Pecandunya Itu Bisa Mengkonsumsi Amfetamin Dalam Bentuk Bubuk Bisa Langsung Diminum Tablet Atau Dihiruk Jadi Konsumen Pecandu Apa ya Bilangnya Orang-orang Yang Menyalahgunakan Narkotikainya Amfetamin Jenis Amfetamin Biasanya Menggunakannya Dengan Langsung Diminum Secara Tablet Gini Atau Dihiruk Atau Bisa Juga Disuntik Jadi Macem-macem Mereka Caranya Yang penting Kita hanya Mempelajari Kita hanya Mempelajari Tidak Untuk Mempraktikan Nah Kemudian Untuk Golongan Satu Ini Karena Mereka Sangat Berbahaya Mereka Ini Sebaiknya Dihindari Karena Kita Udah Tahu Ganja Yang Sebaiknya Kita Tegur Ya Kalau Enggak Kita Laporin Aja Ke BNN Ini Untuk Pengetahuan Supaya Kita Tidak Dibodohi Kita Jangan Sampai Salah Maksudnya Misalnya Ada Orang Nawarin Coba Minum Obat Ini Nanti Sakit Kepalanya Ilang Ternyata Dia Termasuk Kedalam Narkotika Golongan Satu Kan Kita Jadi Harus Jeli Supaya Tidak Dikelabui Seperti Itu Amphetamine Ini Ada Banyak Jenisnya Untuk Yang Amphetamine Sabu Sabu Juga Masuk Kedalam Amphetamine Jadi Amphetamine Ini Ada Macemnya Banyak Dan Namanya Juga Banyak Dia Ada Dua Jenis Dalam Bentuk Besarnya Ada Dua Jenis Ada MDMA Atau Methylindioximetam Petamin Jadi Dia Ini Dikemas Dalam Bentuk Pil Atau Kapsul Yang Untuk MDMA Kemudian Ada Metam 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 Ice Atau Itu Yang Namanya Sabu Sabu Jadi Ada Yang Dalam Bentuk Pil Atau Kapsul Ada Juga Yang Sabu Sabu Lalu Kemudian Narkotika Golongan Kedua Nah Kalau Narkotika Golongan Kedua Ini Bisa Digunakan Dalam Pengobatan Tapi Itu Menjadi Pilihan Terakhir Jadi Misalnya Seseorang Pasien Dia Punya Penyakit Tertentu Yang dia itu udah dengan obat-obat yang masih bukan narkotika itu Dia udah gak bisa sembuh Jadi harus menggunakan narkotika Tapi jadi pilihan terakhir Setelah udah gak ada lagi obat biasa yang bisa nyembuhin dia Baru digunakanlah golongan 2 dari narkotika ini Nah yang termasuk ke dalam golongan 2 itu ada morfin, petidin Jadi ada 2, morfin dan petidin Seperti itu Nah untuk morfin ini Untuk morfin Dia sama seperti heroin Jadi dia ini terbuat dari tanaman opium Sama seperti heroin tadi Dia termasuk ke dalam obat yang terbuat dari tanaman opium Jadi obatnya sama Tapi fungsinya yang beda Kalau misalnya heroin itu udah bener-bener dilarang penggunaannya Kalau morfin ini masih boleh karena dia bisa meringankan sakit kepala Ya tapi tetap harus menggunakan resep dokter dan dia merupakan pilihan terakhir Lalu selanjutnya adalah golongan ketiga Golongan ketiga ini adalah golongan dari narkotika yang tujuannya itu untuk pengobatan Beda dengan golongan 2 Beda dengan golongan 2 kalau golongan 3 ini masih bukan termasuk pilihan terakhir dan penggunaannya itu masih bisa boleh digunakan Tapi harus dengan resep dokter gitu Jadi lebih apa ya lebih banyak penggunaan golongan 3 daripada golongan 2 gitu ya Yang termasuk golongan 3 itu adalah kodein Nah sama dengan morfin dan heroin dia terbuat dari tanaman opium Jadi sebenarnya tanaman opium ini merupakan tanaman yang banyak menghasilkan obat Tapi obatnya obat keras gitu Nah itu dia narkotika Selanjutnya adalah psikotropika Kalau psikotropika ini merupakan zat buatan hasil rekayasa yang tujuannya itu untuk pengobatan Nah makanya nggak boleh disalahgunakan karena dia tujuannya untuk pengobatan Kalau narkotika biasanya dari bahan-bahan alam dari tumbuh-tumbuhan Kalau psikotropika ini dari hasil rekayasa genetik gitu ya Jadi bahan kimia yang kemudian diuji coba kan untuk tujuan pengobatan Tapi bisa menghasilkan, eh bisa membuat candu Ya bisa membuat candu Contohnya itu adalah diazepam Nah diazepam ini termasuk ke dalam psikotropika Yang dia ini dikenalan dengan nama lain Valium Dalam kedokteran diazepam ini digunakan untuk obat anti cemas Sedadik hipnotik dan juga obat anti kejang gitu Jadi dia termasuk obat penenang gitu ya Tapi yang sangat keras Lalu yang terakhir ada psikoaktif Kalau psikoaktif ini adalah zat adiktif Jadi zat yang membuat orang ketagihan tapi bukan narkotika dan juga bukan psikotropika Jadi dia itu bisa membuatkan, menyebabkan candu tapi dia bukan termasuk obat-obatan Contohnya adalah nikotin Ini ada pada rokok, jadi nikotin ini termasuk psikoaktif Dia menyebabkan candu Lalu kafein Kafein ini juga kandungan yang menyebabkan candu Contohnya ada di kopi, teh, dan lain-lain Itu mengandung kafein Dan yang terakhir adalah alkohol Alkohol ini juga minuman keras yang mengandung zat psikoaktif yang menyebabkan seseorang menjadi candu terhadap mereka Jadi ini dia bahan-bahan atau zat-zat psikoaktif yang bisa membuat konsumennya menjadi candu Boleh dikonsumsi tapi tidak dalam berlebihan Untuk kita yang muslim alkohol itu tidak boleh ya Karena dia termasuk haram Kemudian untuk nikotin ini atau kandungan yang ada pada rokok Sebenarnya kan di bungkusnya saja sudah ada tulisannya Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, dan sekarang bisa menyebabkan kejaksaan agung terbakar Jadi ini sangat bahaya, lebih baik tidak dikonsumsi, tidak digunakan Kemudian untuk kafein boleh digunakan Karena kafein ini sebenarnya bahan yang bisa membuat sel kanker Zat yang bisa membuat sel kanker itu tetap tenang Jadi di dalam tubuh kita semua manusia itu tubuhnya kan ada sel kankernya Tapi kafein ini membantu sel kanker untuk tetap tenang Jadi sel kankernya tidak ngapa-ngapain gitu ya Tidak menimbulkan kanker jadinya Kafein ini membantu untuk hal itu Jadi boleh dikonsumsi tapi tidak dalam jumlah yang berlebihan Jadi tidak misalnya sehari minum kopi 5 kali itu tidak boleh Jadi semuanya itu kalau berlebihan jadi bahaya Seperti itu Jadi itu dia materi untuk yang zat adiktif dan zat aditifnya Adiktif dan adiktif Kemudian bagaimana cara kita supaya kita tidak terhindar dari penggunaan bahan zat adiktif Yang bahaya itu kan adiktif Kalau adiktif ini kan boleh digunakan Yang penting tidak berlebihan Tapi kalau adiktif ini yang bahaya Terutama untuk narkotika dan juga psikotropika Nah apa yang harus kita lakukan Pertama kita harus mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita Allah SWT Kemudian kita juga harus tahu apa sih obat-obatan itu Kan kita bisa tahu kita ini terkena Kita ini mengkonsumsi narkoba atau tidak Dari kita tahu dia itu narkoba atau bukan Jadi pertama kita harus tahu dulu Ini yang mana yang jenis narkotika Mana jenis psikotropika Kita harus tahu supaya kita tidak sampai mengkonsumsinya Kemudian kita harus menjalin hubungan yang baik Dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara Supaya Karena dengan hubungan yang baik itu kan pasti Sosial kita itu akan lebih baik Kemudian kita juga harus memilih lingkungan untuk berteman Biasanya kebanyakan orang yang menggunakan pecandu-pecandu narkoba itu Kebanyakan menjadi pecandu karena dia berteman dengan pecandu Seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi Katanya kita ikut wangi ya Karena pas dia jual minyak wangi, minyak wanginya disemprotin ke kita Jadi kita ikut wangi gitu Jadi, pilihlah teman yang baik Bilihlah teman yang baik supaya kita menjadi orang yang baik Dan yang terakhir, hindari penggunaan zat adiktif yang tidak ada manfaatnya untuk kita Seperti rokok, narkotika, psikotropika, dan juga alkohol Jadi itu lebih baik dihindari daripada dikonsumsi Seperti itu Jadi itu dia materi kita hari ini tentang zat adiktif dan juga zat adiktif Tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh